Tersangka kasus dugaan penipuan penjualan iPhone yaitu si kembar Rihana Rihani sudah mengetahui bakal ditangkap polisi karena mendapat informasi dari seseorang. Hal ini disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Henki Hariadi saat konferensi pers di gedung Polda Metro Jaya selasa 4 Juli 2023. Henki mengatakan bocornya rencana penangkapan terhadap Rihana Rihani pun membuat pihaknya tidak melibatkan polisi wanita atau poluan. Henki menjelaskan pihaknya pun menggunakan diskresi atau keputusan sendiri dalam penangkapan Rihana Rihani lantaran para pelaku mengetahui bocornya rencana penangkapan. Hal itu sambungnya perlu dilakukan lantaran kedua tersangka tersebut memiliki kebiasaan berpindah-pindah tempat tinggal. Kendati tidak melibatkan poluan, Henki menegaskan saat proses penangkapan polisi tidak melakukan penggeledahan secara fisik dengan didampingi keluarga pelaku dan petugas keamanan apartemen. Sebelumnya Rihana Rihani ditangkap pada selasa dini hari di sebuah apartemen di kawasan Gading Serpong, kota Tangerang Selatan. Saat diinterogasi dalam perjalanan ke Polda Metro Jaya, si kembar mengaku tidak pergi jauh selama menjadi beronan. Rihana dan Rihani diketahui menyewa apartemen di kawasan Gading Serpong lewat aplikasi Airbnb. Dari video penangkapan si kembar, apartemen yang ditempati Rihana dan Rihani terlihat memiliki fasilitas lengkap. Selama pelarian, Rihana dan Rihani tampaknya tak mengalami kesulitan berarti untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Untuk urusan makan, si kembar cukup membeli di supermarket yang ada di lantai bawah apartemen. Yang bersangkutannya sudah ada yang memberitahu bahwa akan dilakukan penangkapan oleh polisi. Oleh karenanya tadi pagi mungkin ada beberapa pertanyaan, saya harus jawabin, kenapa kok tidak berolong dengan sebagainya. Kami dihadapkan pada situasi di mana apabila segera tidak dilakukan penangkapan, maka akan kabur lagi. Kami dihadapkan pada situasi seperti itu, maka penyidik dilakukan tindakan yang dikenal dengan istilah diskresif. Ya salah satu azaz ini adalah azaz berisaklik azaz keperluan dan berumatik azaz tujuan. Artinya memang ini sangat perlu dilakukan, apabila diskresif ini tidak dilakukan, maka tujuan akan tidak tercapai. Yang bersangkutan mungkin tidak tertangkap. Oleh karenanya, dengan tidak melanggar hukum tentunya yang lain, kami segera melakukan penangkapan di BKP oleh security. Kemudian didampingi oleh keluarga daripada tersangka ini. Kemudian juga tidak melakukan pergeladaan badan, kita masukkan ke dalam mobil pada posisi yang terpisah, makanya tidak kami borgol pada saat membawa kemarin. Bukan sesuatu keistimewaan, bukan. Nanti justru kita borgol, terjadinya, wah ini kok polisi laki-laki kok, borgol kesangkat perempuan, salah lagi kita. Ini harus dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Jadi diskresi dengan ada seperluan nutseplik dan ada setuju akurumatik di sini. Kalau tidak dilakukan segera penangkapan, akan gabur lagi. Kita sudah kejar ini, apa namanya, kurang lebih sebulan untuk mencari tersangka dua orang. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita akan dalami lagi, Baik konstruksi pasal, maupun mulus-mulus yang lain. Karena ada kemungkinan bahwa korban mungkin lebih dari 18. Dan ini merupakan masukan buat pendidik di awal, bahwa kesangkat selalu bertransaksi melalui transaksi perbankan. Oleh karena kita akan konsumsi begini, berkomunikasi dengan TPA, TK, dan lain sebagainya, mencari korban-korban yang lainnya. Kemudian rekan-rekan sekalian, untuk konstruksi pasalnya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ini yang pertama adalah pasal 378 dan atau pasal 372 AKWP, ini titik gelap, nanti kita akan ditentukan dengan pasal 4 AKWP, karena ini memang perbuatan berlanjut. Jadi hubungannya di TPA 43 lagi di Inggris, namanya for business handling. Jadi perbuatan berlanjut.